Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera semua Saya Cikgu Syarol Hari ini saya akan Bukongsi kepada anda semua Bagaimana saya breed Saya punya Beta Saya punya ikan laga ini yang Yellow Cantik saya harap adalah hasil Yellow fancy Yellow yang penting Sebab saya peminat warna oran Jadi hari ini saya akan bukongsi kepada anda semua Bagaimana teknik Teknik saya lah Ini yang selepas saya buat berbagai kajian Saya gunakan polystrain Saya gunakan berbagai bekas Ini adalah satu bekas yang terbaik Bagi saya bila saya breed ikan Hasilnya akan banyak Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channelnya Supaya boleh nampak apa Aktiviti perkongsian saya selepas ini Jom kita saksikan Ini adalah Yellow fancy yang ingin saya Breed Okey nampak kan Ikan ini saya tengok sudah cukup matang Okey Saya minat sangat dengan Color Orang Puning ini Okey Yang ini semua sudah ada anak Ini pun ada anak antara kegemaran saya Ini nanti saya akan kawinkan dengan avatar saya Ini avatar saya female Jadi yang ini nanti saya akan kawinkan dia dengan yang Saya rasa sudah cukup Dia punya telur pun sudah banyak Okey jadi jom Kita Tengok bagaimana teknis Ini adalah tempat yang akan saya Breed Ikan jenuh saya ini Okey Ini nampak Kenapa saya pernah Buat post tentang bekas ini Bekas ini Saya suka pakai Sebab Dia transparent Apa aktiviti dalam ini kita boleh nampak Dan Saya lubangkan ini saja Untuk udara Dan Saya tidak perlu buka-buka tutup Sebab Daripada sini kita boleh nampak Sudah apa yang ada terjadi di dalam Okey Itu kelebihan bekas ini Okey Dan di dalam ini pun Saya akan Sediakan Benda ini Okey Tapi yang Untuk pengaturan kamu Ramai orang bertanya dengan saya Guna marble ini kan Okey Ini rata Ini yang ada marble Yang mana kita gunakan Saya pernah gunakan yang ini di bawah Hasilnya macam kurang memuaskan Sebab banyak Telur tersisip di sini Jadi saya gunakan yang rata ini Okey Sini anak-anak dia akan Kumpul Boleh juga guna yang ini Tapi kalau saya sarankan yang inilah Ikut teknik masing-masing Lepas itu kita apungkan dari sini Saya selalu saya letak di bagian tengah Okey Memudahkan sisang jantan untuk Sorry ya Sebelah tangan Jadi saya pun boleh Inti-pinti daripada sini Kembangan Anak Anak nanti kan Okey Minta harap-harap lah Jadi kali ini InsyaAllah Okey Seterusnya Yang air ini pun saya sudah perap selama Tiga hari ya Ini daun ketapang Hitam sudah Air ini pun sudah berubah Okey Sebelum itu air ini adalah Air yang saya perap Menggunakan Gaun pisang Okey Dan pada hari ini Saya akan letak lagi Gaun pisang Okey Tapi sebelum itu Air ini juga saya sudah letak Air garam Dan Ubat biru Okey Inilah Antara beratun yang saya gunakan Okey Jadi sekarang Apa yang perlu kita buat ialah Kita pindahkan Saya suka Saya pindahkan betina dulu Okey Tapi sebelum itu Sebelum kita teruskan Untuk ukuran air ini Kamu boleh nampakkan Tinggi dia macam mana Tahap Kalau saya Saya gunakan Pas-pas ini Okey Ini pas-pas Di ukuran sini Ya 3 inci lah Okey Kita nampakkan Ukuran dia Okey Terusnya kita akan Masukkan yang jantan Ini ramai bertanya Kenapa saya letak Polistrin di bawah Dalam ini Setiap ikan saya Contohnya macam ini Kan Sebab Perasan kalau Perasan kah Kalau kita Kalau kita Tidak letak Benda ini Ikan akan Buat kotor Bui-bui itu Dia akan Buat di sini Di tepi-tepi botol Tapi kalau kita letak Polistrin nampak Dia akan Berkumpul di sana Ibarat macam Dia sedang Kumpul Bui Penuh Semua ini penuh Bui Okey nampak Okey Itu iklan sikitlah Okey kita kembali Kepada sini Tadi kita Okey Saya nampakkan Kamu Ini bertina Sekarang Saya ambil Yang jantan Ini Fensi saya ini Sangat cantik Okey Semoga jadi Bismillah Okey Nampak Tengok Kadang-kadang Bertina ini Mangkana sikit Ini mula dia Main kan Okey nampak Jantan dan Bertina sedang Mengurat Ini Sesi perkenalan Saya suka sangat Dengan Warna jantan Ini Ini saya beli Sepi Saya dapat Dan Ikan dia beli Kurang 200 Ringgit Jadi Apa yang Saya akan letak Lagi Ialah Okey Tapi sebelum itu Ini adalah Kita letak Dulu kan Oke Jadi sebelum kita Satukan Jantan dengan Betina ini Kita asingkan dulu Saya menggunakan Ini adalah yang Selalu kita beli air Saya potong Kenapa saya lubangkan Di atas ini Jadi saya terangkan Kita tangkap Di betina ini Sekarang Nampak Nampak Nah inilah Kejadian dia Kan Oke Ini betina Dan jantan Oke Oke Kenapa saya buat Benda ini Hasil pengalaman saya Apabila kita tidak Buat lubang Di atas ini Bila kita tarik Ataupun kita Terbalikan Ikan Contoh kita pakai Yang ini Contoh dulu Saya selalu pakai Ini saya terbalikan Gini kan Bila saya tuang Ikan Female ini Kedalam Dia akan kacau Bui-bui yang Sudah jantan buat Itu masalah dia Jadi sekarang Saya gunakan begini Saya tinggal tarik Saja Kalau saya tidak Kalau saya mau kawinkan Oke Mudah kan Oke Lagi satu Saya letak daun pisang Lampat Saya akan masukkan dulu Semua Baru saya akan letak Daun pisang Oke Ini adalah Untuk kita Asyikkan info Surya kan Tapi Ini pun Daun pisang Ini terlalu banyak Oke Selalunya Saya akan buat Yang si kecil Macam ini Tentu aja Ini adalah Hasilnya untuk Kita menarik Nanti Kita punya Ikan Apabila sudah Lepas Bertelur Nanti Bertina ini Jantan akan Kawal Tempat Bertelur ini Dan bertina akan Lari Kira-kira bertina datang Jantan akan serang Oke Itu yang terjadilah Sekejap Rasanya Saya tidak suka Letak panjang Dan pisang ini Saya suka letak pendek Tapi Biarlah Jadi ini adalah Contoh Cara letak ini Itu ikut Suka hati kamu Dimanapun Tapi Kamu sudah nampak Jadi sekarang Kita Inilah Proses saya Dan saya tutup Sudah kan Kita akan tengok Perkembangan dia Saya akan update Pada Oke Jangan lupa like Dan subscribe channel ini Kita tu Kita bagi rehat Dan sepanjang ini juga Saya bagi makan Pellet Ataupun Saya bagi makan Dentik-dentik Supaya Ikan ini dua Sebelum kita Satukan Sebab selepas Saya satukan Saya tidak akan Saya tidak akan Lagi Bagi makan Sampailah selesai Proses Saya keluarkan Kedua-duanya Oke Semoga bermanfaat Mudah kan Nanti saya akan update Saya kan Saya punya Ikan Jangan letak Direk terus Jangan letak Ikan Jangan letak Direk ke atas Semen Oke Pastikan Kayu Ataupun Sepat Saya letak Nih Sepan Bokas Krusi Jadi saya letak Itu Dan saya Mau pastikan Ikan ini Saling Berkenalan Ditutup Oke Sampai Tereh Gangguan Kita mengelakkan Gangguan Kita biar Nanti kita akan update Bagaimana Ini adalah gambaran Hari kejua Selepas 12 jam Kita bagi dia kawin Apa yang kita nak Seperti adalah Si Jantan sudah Buat buih Jadi Sebelum kita Rasanya Sudah cukup Kita boleh Sudah Pisahkan Kita boleh Cantumkan Kita boleh Angkat Pendala Ini Agar Agar mereka Boleh Bertina pun Sedia untuk Bertelur Tapi Apa yang perlu Ialah Sebelum kita Buat benda Ini Kita bagi Dia makan Cukup Cukup Oke Kita bagi Kedua-dua ekor Ini Makan Cukup Cukup Selainya Saya akan Bagi Pelet Jadi Gentik Ataupun Jadi Gentik Ataupun Saya akan Bagi Dengan Kalau Saya tidak Gelakan Kutu Kalau Kutu Dia akan Habis Penuh Kawasan Ini Kita Akan Bagi Makan An Alhamdulillah Mari Masa Akan Bagi Yang Danten Kita Akan Bagi Kita Perhatikan Pasangan Ini Betul-betul Bersedia Kenyang Agar Boleh Melah Kedua-duanya Sudah Sihat Bu Ibu Yang Ternampak Sudah Banyak Jadi Boleh Ini Dari Kedua Dalam Masa 15 Minit Saya Bagi Makan Dan Saya Akan Pisahkan Oke Selepas 15 Minit Kita Sudah Bagikan Kita Makan Jadi Sekarang Tiba Masanya Kenapa Saya Gata Guna Nis Tanggan Oke Kita Cuma Angkat Benda Ini Dan Kita Biarkan Kedua-duanya Berkahwin Oke Sekarang Terus Pisahkan Untuk Tengok Kadang-kadang Betina Ini Kanas Tengok Macam Jantan Kadang-kadang Dajar Dantan Kita Doakah Semoga Betina Ini Hasilkan Banyak Telur Insya Allah Oke Sekarang Kita Kita Kacau Kita Penaikan Tutup Oke Kita Cuma Perhatikan Sekit Sekalian Tengok 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 Tutup Semula Tengok Untuk Tengok Saya Suka Luka Luka Tengok Mereka Tenang Tengok 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 Kembangan Kita Punya Ikan Adakah Adakah Telur Tengok Tengok Kacau Tengok 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 Hai ini adalah mantika diri saya yang mel saya kawinkan dengan avatar saya mulai mengerti hasilnya ini lah saya suka buat kajian nampak saya suka letak dalam aquarium ini untuk saya nampak tengok yang janteng sudah buat banyak boy nampak kan oke pagi ini juga saya akan bagi makan ikan ini kenyang-kenyang dapat saya akan satukan enggak saya nampak macam oke nih bui pun sudah banyak Oke kita tunggu nanti seterusnya oke lepas saya bagi makan saya bagi rileks kedua-duanya boy pun sudah banyak kalau ini saya akan buka dulu dan pisang nih letak sini pakai slotnya bawah ini saya pakai slotnya supaya bekannya tidak dari ke boy oke saya buka saya lepaskan ke tinggian nah tinggal ini saya tarik ke belakang yang tetap di tepi sekarang kita biarkan mereka akan melakukan dengan proses oke berkawan ini saya biarkan situ oke kita tengok dia mula kita menjadikan avatar yang unik kita kena tarik kita akan menjadikan avatar yang unik kita kena tarik okay harus kami menemukan ini saya akan menemukan sebagai kita boleh nampak cukup saya akan tutup kain tidak mengganggu proses perkenalan di dalam nampaknya cantan sedang sekali tidak akan kita dikecilan oke kita perhatikan ya hari seterusnya nampak apa yang kita perhatikan kita nampak ikan ini sudah menghasilkan telur dan betina pun telah dihalau oleh jantan perut betina pun sangat kecil oke jadi tiba masa sudah kita boleh keluarkan betina agar jantan boleh fokus untuk anak oke jom kita keluarkan oke untuk memisahkan induk betina kita sediakan air yang sudah diperam sudah telah dipergara untuk proses agar si betina tidak stress oke nampak telur pun makin oke oke betong betina dia keluar lalu kita tangkap betina sekarang kita ambil induk betina ini close low nah ini dia kita pindahkan ke dalam bekas oke jadi kita biarkan oke jantan untuk gue sendirian untuk tetaskan dia punya telur oke ini telur nampak kan ini ini itulah telurnya oke oke kita tutup kita jangan ganggu kita biarkan jantan dan ini adalah super black yang saya sedang kawinkan ini saya letak daun agar dia boleh buat buih di bawah itu kita boleh nampak ini adalah black super black oke tutup semula kita biarkan si jantan fokus untuk melahirkan menjaga dia punya induk kita biang betina dan kita rawat ya ini nampak betina ini pun dia punya kerut sudah kurus oke nah hilang dari api setelur dia oke ini inilah yang kita nampak nah nampak tuh ya itu kita peterawatan seharusnya saya akan biarkan eh si induk betina ini buat sendirian untuk tenangkan diri dia dan kita berikan makan selanjutnya saya akan bagi pellet yang halus untuk nomor 3 agar dia mengutamakan kita bagi tenang semoga berjalan ini sehat oke kita akan tengok perkembangan esok bagaimana jantan melahirkan hari yang seterusnya tengok tengok apa yang kita mengenikan ini oke ini ada area yang keempat jadi sekarang apa yang boleh kita buat ialah kita tunggu sampai anak ikan menentas oke jadi saya akan update nanti ya kemangan seterusnya ini adalah hari yang keempat ya hari ke lepas kita tahu yang enggak kita tengok ada nggak anak ikan di atas di jantan menjaga anak kan ini telur-telur kuning oke ini kita akan update nanti oke terima sekian terima kasih terima kasih karena menonton ada anak datuk kecil-kecil lagi jadi kita update ya kita biarkan si bapak ini selesaikan kerjanya oke terima kasih karena menonton jangan lupa like dan subscribe sini pun ada pasangan yang saya sedang tarikan super black dan multi dengan red semula saya selesai teman apa jadi sebelum itu saya ingatkan saya ingat saya kepada sebuah tentang saya punya ikan ya sudah berbual tunggu untuk ber mereka mereka berkawan saja untuk ini ini multi saya saya kain dengan black dengan blue avatar oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe Aish Betafarm oke sekian saya jatuh kong sensei pada hari ini jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk dapatkan Aish kong sensei pada akan datang oke salam ikhlas bye 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 Aish Betafarm sekian saya jatuh kong sensei pada hari ini jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk dapatkan kong sensei pada akan datang oke salam ikhlas bye 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 Aish Betafarm